Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM telah menyiapkan skenario terburuk bagi pemenuhan pasokan minyak domestik, terutama apabila konflik di timur tengah antara Iran dan Israel berlangsung cukup panjang. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM Tutuka Aryaji mengatakan, selat hormus dekat Iran mempunyai pengaruh cukup penting terhadap pasokan dan harga minyak global termasuk Indonesia. Menurut Tutuka, apabila selat hormus terganggu, hal ini akan berdampak pada pemenuhan impor minyak domestik, dia menyebut impor bahan bakar minyak BBM Pertamina dari wilayah yang melalui jalur tersebut yakni sebesar 20 persen. Oleh sebab itu, selain mencari alternatif pasokan minyak dari negara lain, pemerintah juga mengupayakan untuk menggenjap kegiatan, baik dari sisi hulu maupun hilir di dalam negeri. Tutuka mengatakan, pemerintah saat ini membidik peluang impor minyak mentah yang berasal dari negara-negara di luar Arab, seperti di Afrika, untuk mengurangi ketergantungan impor minyak dari Timur Tengah. Selain Nigeria, RI juga berencana untuk mengimpor minyak dari Gabon.